Oke, sudah sampai part 3 ya? Part 3 itu kalau tidak salah identifikasi game yang bisa diunlock DLC-nya Oke, untuk case study-nya, saya akan pakai game misdash Ini saya beli cuma vanilla-nya saja, tidak pakai DLC Coba kita cek supaya tidak kelihatan bohong Ya, saya tidak beli, mahal banget, Rp70.000 Ya, saya hanya beli base game-nya saja Coba kita play Apakah musiknya masih kekunci atau sudah terbuka? Harusnya sih kekunci Ya, nanti kalau sudah dipakai game API Nanti jadi kebuka tanpa beli DLC-nya Seren kan? Oke, langsung ya Oke, untuk yang pertama Ke forum CS Renro dulu Masuk ke main page-nya Kemudian English forum, main forum Habis itu cari game yang ingin kalian Misal misdash Habis itu pergi ke page terakhir Habis itu kumpulin segala informasi yang di-share sama member-member sana Misal ada update, ada news Tapi yang paling penting sih Informasi tentang krim API-nya Jadi langsung aja di-share Krim Misalnya pada bahas tuh Ya kan? Unlock, unlock, krim Kalau kayak gini sih berarti bisa dibuka Sepertinya Oke, berarti game-nya bisa di-share Oh ya, satu lagi Untuk buka Ada dua jenis game yang bisa di-krim Eh, yang bisa di-unlock DLC-nya Yang pertama itu yang Yang udah input DLC-nya dari Steam-nya Jadi tinggal masukin Config krim API-nya aja Langsung jalan dia Nggak perlu download file terpisah DLC-nya dari luar lagi Kayak 100% orange juice yang udah gue kasih lihat kemarin Itu gue nggak download DLC-nya di luar Itu dari Steam aja Terus abis itu gue masukin Config krim API-nya Ada sih list banyaknya disini Udah ada yang buatin Misal Yang kayak gini DLC is pre-installed work as intended Berarti DLC-nya udah Input sama downloadan Steam-nya Tinggal dikasih krim API-nya aja Sama conflict ticket udah langsung jalan Coba kita lihat newsdash Newsdash ada DLC is pre-installed work as intended Berarti bisa Ini link-nya bisa dilihat di dalam Notion ini Oke Untuk yang satunya lagi itu yang harus download file dari luar Ya tau sendiri lah Kayak ATS2 sama ATS itu Kan tiap update download lagi tuh Terus replace sana sini Ya kayak gitu Itu untuk file-nya Nanti bisa gue jelasin Dapet file-nya dari mana Cara install-nya gimana Untuk itu biasanya di Nanti di video selanjutnya Oke Terus Oh ya untuk config-confignya Itu nanti juga di video Selanjutnya juga Part ini cuma ngasih tau gimana game yang bisa dikrim API-in Atau enggak Oke gitu aja Holy shit what happened here Oke See you